Selamat malam menanyakan apakabar Indonesia malam pemirsa kalau tadi Anda sedang menyaksikan Breaking News TV One mengenai penentuan paket pimpinan DPR mulai dari satu ketua DPR dan empat wakil ketua DPR pemirsa. Saya menggunakan blazer karena harapannya atau mungkin prediksi kami bahwa penunjukan ketua DPR akan berlanjut hingga malam hari. Tapi ternyata di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat semua selesai. Nah itu yang akan saya bahas di apakabar Indonesia malam hari ini. Sepat bertanya-tanya apakah Puan Maharani kembali menjadi ketua DPR semua terjawab di malam hari ini. Apakah maksud dari penunjukan tersebut apakah sesuai dengan undang-undang MD3 ataukah menandakan bahwa PDIP akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Semuanya akan terjawab di apakabar Indonesia malam. Di studio TV One sudah ada dua narusumber saya disini sebagai pengamat politik Kang Ujang Komarudin selamat malam. Selamat malam, alaikumussalam Mbak Cacet. Ya bahkan juga di studio TV One disini sudah hadir pakar hukum Tata Negara kita Prof. Juwanda selamat malam Prof. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditanggapi dulu dari Prof. Juwanda apakah memang sudah sesuai dengan prediksi Prof. Juwanda bahwa tidak ada yang berubah dengan undang-undang MD3. Partai Pemenang Tilek serta Merta akan menunjuk satu orang yang akan memimpin DPR kita dan Puan Maharani yang ditunjuk pada malam hari ini. Bagaimana Prof? Ya, saya kira sesuai dengan arus politik yang berkelang dalam 2-3 hari ini. Saya melihat memang ada dugaan-dugaan yang melahirkan sebuah perbedaan ataupun ada terbosan-terbosan yang kira-kira Puan tidak lagi. Tetapi, menurut saya dengan adem-ayemnya 2-3 hari ini, kemudian adanya sebuah sikap politik dari beberapa partai politik di akhir-akhir ini, termasuk dalam minggu ini, saya sudah memprediksi kelihatannya posisi Puan sebagai ketua, sebagai pemenang, partai pemenang itu tidak berubah. Dan secara konstitusional memang itu yang kita harapkan sebenarnya jangan sampai bahwa setiap prode berganti kepentingan, kemudian berganti lagi peraturan yang dibahas di utak-atik saya kira ini tidak bagus untuk kedewasaan kita bertata negara dan berkonstitusi. Oleh karena itu, saya kira ini adalah merupakan sebuah hal yang menjadi sebuah pertanggung jawaban secara hukum tata negaranya. Ada memang format yang harus kita lihat di samping memang adalah pertanggung jawaban politik, juga pertanggung jawaban secara konstitusinya, ini diimbankan kepada para anggota Dewan yang baru dan DPD tentunya. Kalau kita bicara soal bagaimana keterwakilan, bagaimana format pimpinan DPR ini, saya kira memang ini adalah sesuai dengan peraturan perundangan dan tata tertib yang ada. Kang Ujang mulai dikomentari, ini sudah sesuai dengan prediksi Kang Ujang tidak sih komposisi paket pimpinan DPR ini? Ya, saya melihat ada tanda-tanda ya, melihatkan ketika revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Bagaimana misalkan PDIP, Pak Syed Abdullah, Ketua Banggar mengatakan bahwa ketika dikritik kondomen klatur kementerian, anggarannya ada, uangnya ada. Nah, disitulah saya melihat ada indikasi bahwa PDIP ini sudah berkompromi dalam konteks membangun konstruksi politik di parlemen. Jadi tidak aneh, tidak heran kalau konstruksinya bapuan lagi, karena memang seperti itu. Nah, indikasi yang kedua, kita tahu dua bulan yang lalu sudah rame tuh, revisi Undang-Undang MD3. Tapi, tadi Pak Syed Abdullah mengatakan dalam minggu terakhir ini, itu tidak ada sama sekali pembahasan Undang-Undang MD3. Karena ini menjadi pertaruhan, kalau Undang-Undang MD3 di revisi, maka Mbak Puan tidak akan lagi bisa menduduki. Kenapa? KIM itu mayoritas. Dari delapan partai yang masuk parlemen, tujuh ada di KIM. Nah, saya melihat ada ketiga, kecurigaan saya adalah analisa saya, artinya indikasi ini sudah diduga. Kenapa? Karena memang, mestinya kan begini konstruksinya, ketika mayoritas itu KIM, ketuanya dari KIM. Mestinya kan begitu, secara politik. Tetapi, KIM Legowo bagaimana memberikan kursi ketua DPD kepada Mbak Puan. Nah, di situ terjadi kompromi tingkat tinggi, power sharing gitu loh. Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Dan dalam konteks ini, ya sah-sah saja dalam konteks itu. Tetapi, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana ketika konstruksi kualis dibangun secara soft gitu ya. Secara apa namanya, seolah-olah alami, natural, sudah bisa diprediksi. Tetapi, bagaimana DPR baru ini bisa membangun sebuah keyakinan kepada publik bahwa mereka adalah wakil rakyat yang memang betul-betul dipercaya oleh masyarakat. Itu yang paling penting. Karena hari ini kita melihat hasil dari jajak pendapat atau surpay, beberapa lembaga surpay mengatakan citra DPR masih dianggap kurang baik. Oleh karena itu, pembuktian dari parlemen yang baru ini untuk membangun sebuah parlemen yang menurut saya yang harus aspiratif tadi. Prof. Juwanda, sepakat tidak sih bahwa penunjukan nama-nama menjadi pimpinan DPR dan empat wakil ketua DPR adalah bentuk kompromi ataukah menjalankan undang-undang yang mungkin tidak secara waktu tidak bisa diubah lagi atau bagaimana, Prof? Di dalam konteks ilmu politik, kebetulan saya belajar tentang politik di samping hukum tata negara. Hukum tata negara itu hukum politik. Oleh karena itu, pasti di belakang layar namun komunikasi politik terjadi dengan akhirnya terbangunnya kesepakatan politik. Saya kira tidak mungkin bahwa terpilihnya lagi Puan ya, itu tanpa ada kesepakatan atau kompromi politik di belakang layar ataupun secara resmi melalui pimpinan partai politik yang ada. Saya kira memang inilah merupakan sebuah esensi di dalam pertarungan politik di parlemen. Namun untuk diketahui sebagai catatan, walaupun ada kompromi politik tetapi ini tidak melanggar konstitusi dan tidak melanggar dari peraturan perundangan, tata tertib yang ada. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, dengan dasarnya dalam satu minggu itu dirubah tata tertib. Nah ini saya kira di sini tidak terjadi, karena itu saya kira ini perlu kita akui bahwa ada kesadaran walaupun ada kompromi politik, ada kesadaran politik bahwa mereka adalah sadar siapa partai pemenang itulah menjadi ketua walaupun ini dalam konteks pemilihan itu satu paket. Baik, nanti sesaat lagi pemirsa, karena tidak semua masyarakat yang paham Ini kenapa ada nama-nama yang ditunjuk sebagai wakil ketua dan juga nama ditunjuk sebagai ketua DPR Puan Marani, Aziz Kadir, Sufmi Dasko, Saan Mustafa, Cunjun Ahmad, Syamsur Rizal Nama-nama ini dapat dari mana? Bentuk kompromi dari partai politik untuk menunjuk nama-nama orang tersebut yang nanti akan memimpin partai politiknya atau menjadi perwakilan partai politiknya dalam pimpinan DPR pemirsa, sesaat lagi. Ya kembali di Apa Kabar Rinsya Malam dan saya sudah tersambung dengan anggota DPR kita yang sudah dilantik di sore hari hingga malam hari ini, Bang Andre Rosyada ini saya mau cek dulu komunikasi saya Bang Andre, selamat malam, selamat malam, ternyata masih dalam proses komunikasi menyambungkan dengan Studio TV One Sekarang saya ingin ke Prof Juanda Prof, ada nama-nama yang ditunjuk Ketua dan Wakil Ketua, Puan Marani Ketua, Wakil Ketua, Aziz Kadir, Sufmi Dasko, Saan Mustafa, Cun Ahmad, Syamsur Rizal Kalau nama-nama ini, kalau aturan dari perundang-undangan, penunjukannya itu bebaskah dari partai politik atau bagaimana Prof? Ya, secara aturan memang yang mengajukan calon pimpinan itu praksi, itu yang berhak ya Nah, dari praksi itu berarti adalah persejuan dari pimpinan partainya Ketua, ketua ya? Ya, artinya inilah jelas merupakan orang kepercayaan yang sangat kental dengan ketua umumnya ya Tentu kita mengatakan ketua umum memang ada di situ sekjen Tetapi paling tidak di dalam konteks partai politik Indonesia, ketua umum itu memegang peranan yang sangat penting Untuk mengusulkan atau memberhentikan sesuatu di dalam proses seperti ini Oleh karena itu saya kira memang ini merupakan sebuah aturan mainnya Melalui praksi, maka praksi itulah nanti digodok secara terbuka tadi itu pasti itu siapa yang menjadi ketua Tetapi dalam konteks peraturan memang adalah ketika kita lihat tadi itulah Mbak Puan Saya kira memang itu merupakan satu paket dia Ya, satu paket kemudian aklamasi Tapi kalau yang Mbak Cacat katakan tadi, oh tidak berpikir secepat ini Artinya mereka sudah sepakat secara mungkin dalam konteks bahasanya orang komunikasi politik adalah Di dalam panggung depan, panggung belakang, panggung tengahnya sudah mengkristal nama-nama ini Sehingga tidak lama kompromi ketuk palu langsung lah mereka jadi ini Saya kira itu mekanisme seperti itu Walaupun aturannya memang apa yang saya katakan tadi adalah memang dari praksi Oke, nah kalau dari Kang Ujang ini seperti apa? Nah Kang, kalau Mbak Puan sudah tahu lah ya putrinya Bu Mega Tapi empat nama wakil ketua bisa kita katakan ini analogikan Ini dewa-dewanya partai politik yang duduk sebagai wakil ketua DPR Iya, biasanya kompromi di internal partai Saya bahkan bekerja 5 tahun ya di DPR, tenaga ahli lalu pernah jadi staf khusus ketua DPR Agak memahami 2011 sampai 2016 Mau maju, maju nggak itu? Saya nggak pernah maju, tapi saya memahami betul bagaimana konstruksi yang dibangun ya Ketika membentuk, mengusulkan pimpinan, lalu praksi, lalu AKD nanti, alat kelengkapan dewan Nah, usulan nama-nama itu biasanya memang nama-nama yang dipercaya kepanjangan tangan dari partai politik Termasuk orangnya ketua umum lah bahasanya begitu Jadi, praksi ini adalah panglima tertinggi, jenderal lapangan di parlemen Nah, DPR ini biasanya adalah kepanjangan tangan dari ketua umum ini Orang yang betul-betul dipercaya sehingga bisa memainkan perannya ya dalam konteks di parlemen itu Oleh karena itu, saya meyakini orang-orang yang terpilih, yang tadi didorong oleh partai politik, yang mewakili partai-partai politik tadi Bahwa wakil-wakil ketua itu adalah betul-betul orang-orang yang dekat dengan ketua umum Yang menjadi garansi adalah ketua umum Nah, biasanya di partai itu walaupun ada demokratisasi internal gitu ya Nah, biasanya dalam konteks menentukan siapa wakil ketua DPR itu Ya, mereka sama-sama tahu lah Kebijakan ketua umum, penunjukkan ketua umum biasanya menjadi lebih prioritas dibandingkan musawarah internal Dulu saya masih ingat tuh, penentuan ketua DPR di satu partai Ya, ketika rapat diadakan pleno, tapi ketika ketua umum maunya ini, ya ini gitu Oleh karena itu, saya meyakini nama-nama yang ada, wakil ketua umum, katakanlah Walaupun tadi, ya publik mengatakannya nama-nama baru, tiga ya Yang satu, Pak Dasko, yang lama kan, tapi yang tiga, Kang Saan, Pak Cucun, dan lain-lain yang baru Kang Ucak, ditahan dulu, ini kita akan simak konferensi pers dari ketua DPR, Puan Maharani DPR sudah berjalan dengan lancar Dan alhamdulillah juga penetapan dan pelantikan pimpinan DPR yang baru Yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua sudah selesai Yang mana sudah terpilih satu ketua dan empat wakil ketua Dan semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar Kami berlima, tentu saja pimpinan DPR RI periode 2024-2029 Berkomitmen akan bisa menjaga lembaga DPR ini secara kolektif, kolegial Untuk bersama-sama membuat program kinerja legislasi, anggaran, dan pengawasan Untuk kepentingan bangsa dan negara Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan ini saya akan mempersilahkan wakil-wakil saya Karena sekarang ada tiga pimpinan baru Mungkin pertama Pak Dasko dulu Silahkan Pak Adis Kalau gitu untuk menyampaikan satu hal atau dua hal yang mana baru saja dilantik Silahkan Pak Adis Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam, salam sejahtera Tentunya Pertama kami mencapai informasi dukungan teman-teman wartawan Bahwa hari ini seluruh rangkaian acara DPR Sampai dengan dilantiknya para pimpinan ketua dan wakil ketua berjalan dengan baik Dan sebagai wakil ketua yang baru Saya sementara Tentunya mengikuti seluruh program-program yang telah dilakukan lima tahun yang lalu Tentunya lima tahun ke depan Di bawah kepimpinan yang bertahan Nabupuan dan Pak Dasko Yang kita lihat lima tahun lalu Banyak kepentingan masyarakat yang telah tersampaikan dan tersalurkan Tentunya saya pribadi dan partai Golkar Praksi partai Golkar Mendukung seluruh kegiatan daripada pimpinan Yang mendukung untuk mesejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia Demikian tambahan dari saya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Ibu Ketua Kalau saya sebagai anggota baru siap ikut ospek dulu dengan para senior dulu Sebagai junior Yang pasti saya punya kaida bagaimana menjaga apa prestasi-prestasi pimpinan yang kemarin Yang sudah cukup luar biasa baik Kita akan pertahankan dan ikut men-support Dan ikut juga berkontribusi nanti bagaimana berkolaborasi mencari hal-hal yang lebih baik juga Itu saja dari saya Dan siap kita mengikuti apa yang menjadi yang sekarang sudah solid Lebih ditingkatkan lebih solid lagi Terima kasih Pak Saan silahkan Makasih Ibu Ketua Ini sebagai wakil ketua yang baru Tentu seperti Ibu Ketua sampaikan Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR Menjaga kinerja dan juga meningkatkan kinerja DPR Dengan semangat kebersamaan seperti tadi ditekankan pada pidato awal masa sidang oleh Ibu Ketua Tentu ini harus menjadi komitmen bersama Jadi meningkatkan kepercayaan terhadap DPR itu menjadi hal yang sangat penting Seperti Ibu Ketua sampaikan Dan saya tentu sebagai anggota wakil ketua yang baru sama untuk ikut bersama-sama menjaga dan meningkatkan dengan semangat kebersamaan DPR ini Terima kasih Baik terima kasih Ada tiga hal yang akan saya sampaikan untuk periode ke depan Yang pertama Itu kami harus melunasi utang-utang kepada rakyat Bagi program yang belum selesai Kedua Kami akan meningkatkan kinerja DPR Dan membuat terobosan baru Untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara Cuma itu Terima kasih Ada pertanyaan? Ya, silakan Selamat malam Selamat malam Bapuan dan seluruh pimpinan DPR periode yang baru Bapuan ini kan baru pertama kali Ketua DPR ini kembali di jabat gitu ya Bapuan juga periode Artinya, tadi Bapuan juga sempat bingung dalam pidato Bapuan Akan mengembalikan kepercayaan publik Kepercayaan rakyat Bagaimana Mbak Puan caranya? Karena kalau kita lihat dari kemarin Ada beberapa kali dia mau ya Mbak Puan ya Bagaimana kembali akan mau percaya Supaya DPR ini dipercaya semangat ya Terima kasih Mbak DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR Dan nantinya tentu kita bersama akan membuka ruang-ruang untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan diberikan kepada komisi-komisi dan AKD yang kalau kemarin mungkin belum tertampung nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung Terima kasih Ya itu dia tadi konferensi pers yang digelar oleh Ketua DPR Puan Maharani Dan sambil saya mengecek komunikasi saya dengan Bang Andre Rosyade untuk nanti akan bertanya-tanya bagaimana jalannya pelantikan di malam hari ini Benarkah sesuai dengan prediksi dari narasumber saya bahwa sudah ada bentuk kompromi karena apa yang terjadi sore hari ini begitu landai seakan-akan sudah memang ditentukan siapa yang akan menduduki posisi Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR sesaat lagi Di apa kabar Indonesia malam Ya di Studio TV Man ini sudah hadir Bang Arte Redahlan yang saya turut bersimpati ya Assalamualaikum Ya pakaiannya jadi sporti Bang Terry Ya mantan anggota DPR kita Mantan Seperti itu Dan saya sudah bersambung dengan Bang Andre Rosyade yang hari ini dilantik Saya mungkin mau nanya-nanya dulu Bang Andre Bagaimana kemudian hari ini pelantikan berjalan dengan sukses aman damai sangkin damainya tidak sesuai prediksi Kita pikir ada sedikit riak-riak ya ketika penentuan Ketua DPR dan juga Wakil Ketua DPR Tapi tampaknya begitu aman-aman saja seakan-akan sudah ditentukan kalau kata pengamat kita disini bentuk dari kompromi politik Bang Andre Ya Cacah saya ingin menyampaikan bahwasannya nanti Terry bisa menambahkan bahwasannya memang Alhamdulillah hari ini acara pelantikan anggota DPR RI DPD RI dan MPR RI berjalan dengan lancar dari pagi sampai siang tadi dan sore ini tadi mulai setengah lima sore Dan di akhirnya menjelang solat maghrib tadi ya penetapan pimpinan DPR pun sudah selesai Bahwa Mbak Puan terpilih menjadi Ketua DPR RI dan didampingi oleh Bang Adis Kardir dari Golkar Bang Dasko dari Gerindra lalu ada Bang Cucun dari Nasdem dan juga Bang Saan Mustafa dari Partai Nasdem Dan itu memang sesuai aturan perundang-undang dan ketentuan Dimana Partai Pemenang Pemilu lah yang berhak menjadi Ketua DPR Jadi tidak ada kompromi memang aturan mainnya seperti itu Cacah Dan setiap Partai Pemenang Pemilu yang berhak menjadi Ketua DPR dan haknya PDI Perjuangan lah Mengusung kader terbaik beliau yaitu Mbak Puan Maharani sebagai calon Ketua DPR Dan kami pun dari fraksi Partai Gerindra mengusung kader terbaik kami yaitu Bang Soh Midasko untuk menjadi Wakil Ketua DPR RI Jadi ini soal aturan main yang sudah berlaku selama ini ada di undang-undang MD3 Jadi tidak ada kompromi itulah aturannya bahwa lima Partai Pemenang Pemilu berhak memimpin DPR RI Dimana Ketuanya adalah Partai Nomor Satu di DPR ya ini PDI Perjuangan tentunya Sehingga PDI Perjuangan yang berhak dan PDI mengusungkan nama Mbak Puan Dan Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan baik ya Tadi juga kita sudah mendengar setelah Paripurna selesai pendetapan pimpinan DPR Mbak Puan tadi sebagai Ketua DPR didampingi oleh empat Wakil Ketua DPR Sudah melakukan konversi pers dimana komitmennya jelas bahwa DPR PRD 2024-2029 akan memperbaiki kinerja Bahwa DPR akan menyerap aspi masyarakat akan berjuang sepenuh hati agar ekspektasi masyarakat Dan harapan masyarakat bisa terwujud seperti itu Caca Jadi tidak ada kompromi itu sudah aturan mainnya seperti itu Kalau Bang Andresade mengatakan bahwa tidak ada kompromi apa yang ditunjuk hari ini sudah aturan main Kalau Bang Terry tidak maju menjadi anggota DPR bentuk dalam kompromi atau apa? Tidak ada Apa dong berarti? Saya lakukan dengan penuh keyakinan Dan bagi saya kan pengabdian itu baik di dalam maupun di luar itu sama saja Dan mudah-mudahan Tuhan bisa memberikan kesempatan saya di ladang pengabdian yang baru yang mungkin lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara Ya Bang tapi itu sudah susah payah loh kampanye mendapatkan suara yang cukup besar Tapi dianulir karena memang sesuatu hal ini Enggak, itu hal yang biasa Di partai politik itu hal yang biasa Kita ini kan petugas partai Ada manajernya yang tahu yang masang yang lagi pas ini dipasang siapa Dan itu tidak masalah Prof Juanda, Bang Terry dengan ikhlas mengatakan tidak ada masalah Tapi dalam sudut pandang demokrasi kita Dimana suara diwakilkan untuk Bang Terry Tapi Bang Terry menganulirkan diri Itu demokratis gak Prof? Ya Dalam ketatuan negaraan? Demokrasi semua saya kira Jadi di luarnya kreatifan demokrasi Tetapi secara subtansial Saya mohon maaf Bang Terry Ya Saya harus mengatakan itu Tidak demokratis Karena apa? Rakyat membeli beliau Untuk supaya menjadi wakilnya Ketika sudah terpilih Misalnya Itu ternyata Beliau tidak dilantik Nah persoalan Kenapa beliau tidak dilantik Sebenarnya itu kan persoalan politik internal partai Tetapi sebenarnya rakyat menginginkan siapa? Ya Tentu Bang Terry Nah ini saya katakan bahwa Sebenarnya secara demokrasi Secara hukum Yang saya pahami Beliau yang harus dilantik Walaupun disitu memang Di dalam konteks esensi partai politik Memang ada peran dan kuncinya di partai Tetapi seharusnya partai politik Tidak boleh ya Meng-cancel, menyadakan Sebuah esensi demokrasi Yang dilakukan oleh rakyat kita Bang Terry Ini diskusi ya Bang Terry Berkenan untuk menjawab tadi kritik Apa yang disampaikan oleh Prof. Juanda Bagaimana? Ya itu kan tergantung dari perspektif apa ya Karena kan yang dilakukan Partai ya Melalui kami-kami yang ada di DPR Itu kan kita punya juga Semacam misi yang harus dijalankan Dan semuanya sama Justru Ya kan saya sudah 10 tahunnya di DPR Nah kalau mau bicara lebih DAPIL Kalau saya hanya mungkin kader ideologis Bung Karno Untuk Blitar Kalau dilihat dari Mas Romi Itu kan gak hanya kader ideologis Kader biologis itu cucunya langsung Katanya untuk membangun Untuk apa mungkin saya pikir lebih lagi Tapi itulah ya Di partai kami ini Itu hal yang biasa Saya juga nanti minggu depan Saya kan ke DAPIL Saya akan menjelaskan itu Kepada semua pemilih kami Untuk mengatakan Sama Sama baiknya Sama hebatnya Itu loh Dan mudah-mudahan Saya pikir para pemilih juga bisa menerima Oke Ini rekan sejawat ya Ini Bang Andre Rosyade Boleh berikan komentar Tidak sih? Berarti tidak bisa bertemu lagi Dengan Bang Terry Tidak bisa berdebat Memberikan saran Ini bagaimana ini? Bang Andre Boleh dong berikan komentar Dengan tidak dilantiknya ini Sahabat Bang Andre Bang Terry Iya Arteria Dahlan ini Pejuang politik ya Beliau ini singa parlemen Yang banyak mewarnai DPR selama Bertugas selama ini Karena ini sahabat saya Bahkan beliau ini Kalau di ikatan keluarga Minang itu Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang Jadi ini sahabat saya Menurut saya Arteria Dahlan Sebagai pejuang politik Sebagai singa parlemen Meskipun tidak ada di parlemen saat ini Insya Allah Dengan kapasitas Kualitas dan kemampuan Beliau pasti Akan bisa berkontribusi Untuk bangsa dan negara Itu keyakinan saya Oke Bang Terry Mau ditanggapi? Iya lah Saya Apa? Saya sama Pak Andre ini Jauh lah ya Pak Andre ini juga lebih hebat Iya ya Itu loh Jadi Kalau saya tidak ada di DPR itu Kita harus optimis Mati satu tumbuh seribu Iya kan Dulu siapa yang melihat Pak Andre? Ternyata Pak Andre kan luar biasa Dan saya yakin Akan ada talenta-talenta baru Yang muda-muda ini Iya Terlepas mereka mengatakan Wah ini kan Bagian dari dinasti Terafiliasi dengan oligarki Tapi saya tidak melihat ke sana Saya menyaksikan 5 tahun terakhir Anak-anak itu juga sama-sama hebatnya Mungkin lebih hebat dari kita-kita Kalau kita berikan ruang Waktu dan kesempatan bagi mereka Saya yakin lah Berikan kepercayaan Oke Kang Ujang Boleh dulu berikan komentar Mereka yang sekarang ada di layar kita ini Elite ya Deruling elite ya Mereka yang memimpin Mungkin melaksanakan Bentuk pemerintahan kita Tapi ternyata ada aturan main Yang tidak terlihat Mulai dari Bang Terry Tidak dilantik Penunjukan ketua Dan juga wakil ketua Apa bisa dijelaskan di sini? Ya tentu ada Kebijakan partai Yang itu menjadi kewenangan ya Yang saya melihat ada Sisi positif dan negatifnya Sisi positifnya mungkin partai Punya kebijakan spesial khusus Untuk biasanya mohon maaf ya Mengamankan Dari katakanlah petinggi partai itu Atau orang dekatnya Dari ketua umum Dan itu fakta terjadi Oleh kan itu saya melihat Sebenarnya begini Ini demokratisasi yang menurut saya Kurang sehat Ketika ada kandidat yang terpilih Misalkan Bang Terry gitu ya Lalu tanda petik ya Bang Ini kritik ya Kritik sosial dari kita Lalu tiba-tiba Mundur ya kan Mundur dan tidak dilantik Dan itu terjadi di banyak partai Ya ya Dan ini menjadi persoalan Sama juga misalkan Saya analogikan juga dengan Banyaknya ketua umum yang Suruh mundur Seperti partai Gold Karena ini menjadi persoalan Dalam demokrasi Oleh karena itu Kita tata betul Baik-baik Oke lah partai politik itu Menjadi kewenangan Dari partai politik Untuk mengganti siapapun Di internal itu Tapi di saat yang sama Membangun demokrasisasi internal Agar betul-betul tadi Suara-suara yang diperjuangkan Di publik di bawah itu Ketika memilih Misalkan Bang Terry Dan lain-lain Itu betul-betul Ya terimplementasikan Bahwa itu Dialah pemenang Yang berhak untuk Dari bahasa saya Suara halal ya Yang layak untuk dilantik Ini yang Mesti didorong itu Karena begini Begitu misalkan ada tokoh Figur Pemenang Lalu ketua partai Menginginkan Yang nomor 4 yang jadi Atau yang nomor 5 yang jadi Akhirnya kan dalam Nomor 1, 2, 3, 4 Rumun Nah ini menjadi Menurut saya kurang sehat Dalam konteks membangun demokrasi Oke baik Nanti sesaat lagi nih Pasti Anda juga tunggu-tunggu Karena saya sampai sekarang Belum dapat jawabannya Pemirsa Ketika Puan Maharani Dilantik menjadi ketua DPR Apakah ini memang Serta merta untuk Melaksanakan undang-undang MD3 Atau menjadi pertanda Bop PDIP Masuk dalam gerbong Koalisi Pemerintahan Prabowo Gibran Sesaat lagi Puji dan syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Yang telah merahmati kita semua Sehingga kita dapat Mengikuti Rangkaian acara Pelantikan anggota DPR RI Pada hari ini Atas nama seluruh anggota Dan pimpinan DPR RI Kami mengucapkan Terima kasih Atas kepercayaan Rakyat kepada kami Untuk menjadi Wakil-wakil rakyat Periode tahun 2024-2029 Alhamdulillah Prosesi pengucapan Sumpah janji anggota DPR RI Hasil pemilu tahun 2024 Telah dilaksanakan Secara lancar dan hikmat Atas nama pimpinan DPR RI Kami mengucapkan Selamat datang di DPR RI Berdasarkan pasal 427D Undang-Undang nomor 2 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR DPR DPD dan DPRD Alhamdulillah Telah terpilih Pimpinan DPR RI Yaitu Alhamdulillah Saya sendiri Puan Maharani Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kemudian Saudara Adis Kadir Dari fraksi Partai Golongan Karya Selanjutnya Saudara Sufmi Dasko Ahmad Dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Selanjutnya Saudara Cucun Ahmad Syamsurizal Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dan selanjutnya Saudara Saan Mustafa Dari fraksi Partai Nasional Demokrat Kami Secara kolektif Kolegial Dalam kurun Waktu lima tahun Kedepan Sejak tanggal 1 Oktober 2024 Hingga 30 September September 2029 Akan Mengkoordinasikan Dan Mensinergikan Seluruh Pelaksanaan Agenda Dan materi Kegiatan Dari alat Kelengkapan DPR RI Koordinasi Dan Sinergi Tersebut Akan Diarahkan Agar Seluruh Anggota DPR RI Dan AKD DPR RI Menjalankan Fungsi Legislasi Anggaran Pengawasan Dan Diplomasi Secara Efektif Terima kasih Menjadi Ketua DPR Jadi Aziz Pimpinan DPR Tentu 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 Tidak Serta Merta Keputusan Itu Hari ini Sidang Paripurna Lalu Hari ini Juga Diputuskan Itu Keputusan Sudah Diambil Secara Rangkaian Yang panjang Karena Sekali lagi Pilihan Partai Gerindra Pak Sumi Dasko Itu Pilihan Paling Tepat Karena Beliulah Kader Terbaik Kami Yang Akan Mampu Mewakili Gerindra Dan Memimpin DPR 5 tahun Kedepan Jadi Saya rasa Begitu Juga PKB Memutuskan Bang Cucun PDI Perjuangan Memutuskan Mbak Puan Bangsaan Diputuskan Oleh Partai Nasda Lalu Bang Adis Diputuskan Oleh Golkar Pasti Seluruh Partai Akan Memusung Kader Terbaik Karena Sekali lagi DPR Periode 2024 2029 Akan Memberikan Yang Terbaik Bagi Rakyat Indonesia Dan Akan Banyak Perubahan Perubahan Nanti Dalam Satu Dua Minggu Kedepan Pimpinan DPR Tentu Akan Mengumumkan AKD Dan Juga Komisi Tentu Harapannya DPR Kedepan Akan Jauh Lebih Baik Dan Jauh Bikinerja Melayani Masyarakat Saya Sudah Tangkap Berarti Fraksi Saja Yang Tahu Nama Nama Yang Ketua Dan Juga Ketua Berarti Bang Andre Bang Andre Seakan-akan Membantah Bahwa Nama Mbak Puan Ditunjuk Sebagai Ketua DPR Sebagai Bentuk Kompromi Bahwa PDIP Masuk Dalam Gerbong Koalisi Prabowo Gibran Begini Saya ingin Menyampaikan Bahwa Nama-nama Yang Diusung Masing-masing Fraksi Itu Adalah Hak Masing-masing Fraksi Dan Sesuai Hukum Tadi Disampaikan Oleh Arteria Ini Aturan Undang-Undangnya Memang Partai Pemenang Pemilu Menjadi Ketua DPR Apakah Nanti PDI Perjuangan Akan Bergabung Dengan Pemerintah Itu Tentu Sekali Lagi Hasil Perbincangan Pimpinan Kami Pak Prabowo Dengan Ibu Megawati Kita Tunggu lah Tanggal Mainnya Yang Jelas Kalau Kami Saya Sebagai Anggota DPR Tentu Berharap Semakin Banyak Dukungan Kepada Pak Prabowo Semakin Setelah Dilantik Pak Prabowo 20 Oktober 2024 Ini Beliau Langsung Tancap Gas Dan Bisa Segera Memenuhi Ekspektasi Rakyat Bisa Memenuhi Janji Kampanye Beliau Dengan Tentu Semakin Banyak Dukungan Politik Tentu Akan Memperkuat Posisi Pak Prabowo Dalam Melancarkan Program-program Kerja Beliau Dalam Melayani Masyarakat Tentu Oke Kang Ujang Boleh ditanggapi Berarti Salah Tapi Sekali lagi Itu Kemenangan Para Pimpinan Oke Kang Ujang Berarti Salah Anggapan Analisis Dari Masyarakat Karena Publik Kita Pintar Pintar Ketika PDIP Menunjuk Bapuan Dan Kemudian Di Amini Menjadi Ketua DPR Sudah Pasti PDIP Masuk Dalam Beruang Koalisi Salah Kalau Saya Menurut Begini Saya Katakan Kenapa Tadi Ada Analisa Komprom Bukan Sesuatu Yang haram Komprom Itu Power Sharing Komprom Itu Hal Yang Baik Sebenarnya Dalam Politik Tergantung Dalam Kontek Dia Kepentingannya Kemana Untuk Masyarakat Apakah Untuk Individu Atau Untuk Partai Itu Sentu Dalam Kontek Ini Konstruksi DVR Hari Ini Delapan Partai Politik Delapan Praksi Yang Lolos Ketika Mayoritas Itu Kim Dan Kim Legowo Sekali Lagi Pak Prabowo Legowo Memberikan Tiket Itu Kepada Mbak Puan Yang Itu Sesuai Dengan Undang Undang MP3 Memang Harus Partai Pemenang Di Pileg Nah Disitu Kejiwa Besaran Mestinya Partai Yang Mayoritas Dia Akan Ambil Tetapi Tidak Nah Disitulah Bagi Saya Ada Kemungkinan Besar Ada Kompromi Kompromi Yang Sifatnya Soft Dan Itu Bagi Saya Saya Menganalisa Kemungkinan Besar Indikasi Tanda Tanda Seperti Yang Dilihat Republik Itu Kemungkinan Besar Terjadi Bahwa BDIP Bisa Saja Akan Masuk Koalisi Di Oktober Tanggal 20 Atau Tanggal 21 Ataupun Nanti Di Tengah Jalan Jadi Indikasinya Sudah Banyak Nah Oleh Kena Itu Saya Ya Mohon maaf Sebagai pengat Sebagai Apa Namanya Akademisi Tidak Dalam Konteks Seudon Bank Tapi Mengamati Secara Objektif Bahwa Inilah Sebenarnya Fenomena Disitu Ada Legal Standing Undang-Undang B3 Yang Membeli Kewenangan Mbak Puan Ketua DPR Sebagai Partai Pemenang Tapi Di saat Yang Sama Kan Butuh Untuk Dikompromi Dengan Kekuasaan Begitu Apalah Istilahnya Pemirsa Fatsun Politik Atau Mungkin Nggak Kebiasaan Yang Terjadi Dalam Periode Sebelumnya Adalah Ketika Ketua DPR Adalah Partai Politik Pemenang Dalam Pilek Dan Kemudian Pun Sejalan Dengan Pemerintahan Apa Jadinya Ketika Ketua DPR Berbeda Pandangan Dengan Pemerintah Atau Eksekutif Nanti Akan Dibahas Sesaat Lagi Usah Jada Berikut Prof Juanda Ini Mungkin Kebiasaan Yang Terjadi Ketika Pemenang Pilek Serta Mementang Pilek Tapi Tidak Terjadi Di Periode Ini Yang Terjadi Bahwa Ketua DPR Ternyata Kita Tidak Tahu Apakah Masuk Dalam Barisan Koalisi Prabowo Gibran Atau Tidak Analisisnya Bagaimana Prof Ya Pertama Dari Aspek Hukum Memang MD3 Mengatakan Merumuskan Bahwa Siapa Jadi Pemenang Pilek Maka Dari Partai Itulah Jadi Ketua Memang Tidak Bisa Kita Mengkaitkan Bahwa Ketika Seharusnya Bahwa Yang Menang Partai Presiden Yang Terpilih Katakanlah Seharusnya Menang Juga Dipilek Ini kan Sebuah Dinamika Dan Fakta Politik Namun Demikian Tadi Saya Dengar Bang Andre Mengatakan Tidak Ada Kompromi Saya Tetap Mengatakan Ada Kompromi Kenapa Karena Kompromi Minimal Tidak Merubah Undang MD3 Kalau Dulu 2014 Dikebut Dan Berubah Nah Itu Yang Saya Jelaskan Tadi Ada Kompromi Disitu Nah Oleh Karena Itu Saya Kira Persoalannya Memang Tidak Linier Antara Pemenang Di Pilek Dan Siapa Priden Saya Kira Tidak Ada Masalah Dan Dalam Konteks Sistem Presidensil Saya Kira Memang Kontrol Dari Parlemen Itu Sebenarnya Dalam Arti Positif Tidak Harus Semuanya Partai Politik Partai Pemerintah Itu Selalu Akur Dan Setuju Dengan Kebijakan Pemerintah Oke Seharusnya Partai Presiden Katakanlah Pemerintah Itu Tidak Melaksanakan Sesuai Dengan Konstitusi Sesuai Paraturan Dan Memang Nilai-nilai Yang ada Maka Disitulah Fungsi DPR Tapi Ternyata Kita Selalu Melihat Selalu Satu kubu Apa Yang Diinginkan Oleh Presiden Itulah Partai Pemerintah Selalu Menyetujui Saya Kira Itu Tidak Bagus Dalam Demokrasi Kita Bang Terry Pasti Sudah Dengarlah Mau Sebagai Ketua DPR Kalau Sekarang Menjadi Ketua DPR Apakah Sudah Kompromi Yaudah Nanti PDIP Tidak Galak Lagi Ketika DPR Pada Saat Legislasi Iya Saya Kan Masih Ada Sebulan Kemarin Kalau Dengar Dengar Di Politik Itu Semua Pendengaran Kan Kita Harus Kermati Dan Juga Harus Kita Serius Tapi Kan Kita Tidak Hanyut Dalam Perasangka Pekhawatiran Makanya Saya Yakin Betul Ini Pak Andre Ada Disitu DPR Kita Makin Hari Makin Bagus Kenapa Yang Tadi Kita Bicarakan Itu Bisa Merubah Undang Undang MD3 Dalam Tempo Sehari Itu kan Cerita Masa Lalu Kita Ini Memperbaiki Meriform Dalam Segala Bentuk Dan Pengertian DPR Ini Dan Pastinya Tidak Mengulangi Kebrutalan Yang Kemarin Saya Yakin Apalagi Kita Punya Ya Pak Prabowo Ini Kan Saya Yakin Orang Sekolahan Pak Yang Ngerti Hukum Tahu Aturan Main Dan Gak Mungkin Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Seperti Itu Kalau Kami Yakin Tapi Sekali Lagi Namanya Dalam Politik Bisa Segala Kemungkinan Terjadi Kita Juga Berterima Kasih Atas Keadaan Yang Seperti Ini Kami Juga Berterima Kasih Saya Yakin Kenapa Saya Komisi Tiga Pimpinan Pimpinan Itu Tiga Orang Komisi Tiga Dan Kami Bisa Melihat Bagaimana Yang Mbak Puan Katakan Kita Akan Lakukan Koordinasi Dan Sinergi Secepat Cepatnya Saya Pastinya Bisa Mereka Koordinasi Dan Sinergi Secepat Cepatnya Ini Berarti DPR Nanti Akan PDIP Di DPR Akan Fungsinya Koordinatif Gitu Kan Biasanya Kritis Galak Itu Yang Sering Disalah Bikin DPR Itu Kompak Kenapa Fraksinya Ada Delapan Even Yang Kim Pada saat Kita Bahas Undang Undang Gak Ada Yang Bisa Kompak Kenapa Karena Episentrumnya Pastinya Rakyat Setiap Fraksi Partai Gak Akan Mau Ditinggalkan Rakyat Pastinya Mereka Bicaranya Rakyat Dulu Kalaupun Ada Yang Kompromi Itu Bagian Daripada Kita Bicara Setelah Rakyat Itu Pun Juga Masih Dalam Batas Batas Toleransi Enggak Kita Kompromi Malah Menyimpang Sepengetahuan Saya 10 tahun Di DPR Ini Sudah Ada Klu Gak Mungkin Kompak Apalagi Yang Megang Palu Ini PDIP Belum Tentu Akan Masuk Dalam Gerbong Koalisi Bang Andre Ini Bagaimana Kalau Ternyata Dari Pemerintah Pastinya Nanti Ketika Maju Apapun Undang Undang Masuk Ke DPR Ketua DPR Itu Bukan Bagian Dari Pemerintah Ini Kita Tidak Tau Masuk Koalisi Atau Posisi Bagaimana Bang Andre Begini Caca Caca Itu Jangan Bicara Hitam Dan Putih Sekali Lagi Saya Meyakini Bahwa Meskipun Mungkin Bisa Saja PDI Bergabung Di Pemerintah Bisa Saja Di Luar Pemerintah Meskipun Mungkin Saja Nanti PDI Di Luar Pemerintah Tidak Semua Usulan Pemerintah Pak Prabowo Akan Ditolak PDI Perjuangan Kalau Baik Dan Bagus Bagi Bangsa Pasti Akan Berprasangka Baik Untuk Kementingan Bangsa Dan Negara Lupakanlah Cara-cara Berfikir Ingin Mengadu Domba Membenturkan Pihak-pihak Atau Kelompok Sekali lagi Mari Saatnya Pak Prabowo Menjadi Presiden Mari kita Bersatu Bersama-sama Gotong Royong Membangun Bangsa Dan Negara Perbedaan Pendapat Masa lalu Itu Masa lalu Sekarang Saatnya Kita Bergandingan Tangan Membangun Indonesia Dan Insyaallah Sebagai Keberlanjutan Pemerintah Pak Jokowi Tentunya Pak Prabowo Akan melakukan Gerak cepat Untuk Segera Memenuhi Janji-janji Kampanye beliau Itu yang Paling penting Bersatu Bergotong Royong Membangun Bangsa Dan Negara Berpersangka Baiklah Caca Jangan Persangka Jelek Terus Dan negatif Kampanye Sudah Selesai Caca Pirpres Sudah Selesai Ampun Jaguan Caca Sudah Selesai Caca Sudah Caca Tanggapi Disini Kang Ujang Apakah Bentuk Permainan dari Psikologis Kan Udah Kasih Ketua DPR Mbak Puan Masa Gala-gala Kamu pemberita Gitu Enggak Kang Ujang DPR Punya Caranya Sendiri Untuk Mengkritisi Walaupun Memang Nanti Skemanya Skema Tetep Polisi Besar Skemanya Koalisi Gendut Koalisi Gemoy Itu Tidak Bisa Dipisahkan Dalam konteks Mengamankan Kebijakan Kebijakan Prabowo Pasti Nah Posisi PDIP Menurut saya Menjadi Seksi Pada Pemenang Lalu Mendapatkan Kursi Ketua DPR Sesuai Undang Undang NB3 Tapi Di saat Yang Sama Belum Menentukan Langkah Koalis Tapi Sekali Lagi Saya Kalau Boleh Menganalisa Sejak Lama Sejak Jauh Hari Kemungkinan Besar Sudah Saya Katakan Kemungkinan Tidak Jauh Dari Pemerintah Dan Saya Meyakini Akan Merapat Di kursi Parlemen Lima Tahun Kedepan Dan Bank Teri Belum Menjadi Bagian Kita Tidak Tau Periode Berikutnya Apa Bisa Disampaikan Ya Kita Punya Keinginan Waktu Dulu Untuk Melakukan Supremasi Parlemen DPR Tidak Bisa Maksimal Kenapa Karena Uangnya Masih Dari Pemerintah Kalau Di negara Lain Suprem Uangnya Pun Dia Sudah Punya Kedaulatan Kemudian Kita Bicara Fungsi DPR Fungsi DPR Itu Apa sih Membuat Undang Undang Itu Tidak Bisa Kita Daulat Penuh Membuat Undang Undang Bersama Dengan Pemerintah Pemerintahnya Tidak Mau Undang Undang Tidak Jadi Melakukan Pengawasan Kita Melakukan Pengawasan Dengan Baik Seperti Pansus Haji Kalau Tidak Dikerjain Tidak Tidak Lanjutin Ya Percuma Ada Satu Yang Punya Kedaulatan Penuh Yang Pun Lima Tahun Terakhir Kan Sudah Direduksi Dengan Banyaknya Hal-hal Dan Regulasi Yang Bergentayangan Ini Artinya Apa Jangan Terlalu Melihat Kami Atau Di DPR Ini Kita Bisa Jadi Superman Benahin Kasihan Pak Andre Udah Maksimal Banyak Teman-teman Yang Di Dalam Udah Maksimal Tapi Segitulah Yang Bisa Kita Kerjakan Karena Memang Yang Diberikannya Juga Ruangnya Tidak Terima kasih Bang Terry Mungkin Tidak Duduk Di Parlemen Periode Ini Kita Harapkan Ada Di Periode Berikut Semangat Berjuang Terus Terima Kasih Prof Juanda Terima Kasih Bang Andre Terima Kasih Selamat Bekerja Terima